Saudara kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat HF dan IR nekat melakukan pencurian besi di Yayasan Pemakaman Tionghoa. Dari tangan pelaku disita dua buah palu dan sebuah kendaraan yang digunakan mengangkut barang curian. Pelaku pembongkaran makam yang merasakan masyarakat Tionghoa akhirnya terungkap. Usai melakukan penyelidikan, petugas mendapati IR dan HF, dua orang pemuda yang nekat merusak makam untuk mengambil besinya. Modus operandi pelaku adalah merusak makam terlebih dahulu dengan menggunakan palu mengambil besi pondasi, serta kayu ulin di mana ada sekitar 100 makam yang telah dirusak pelaku. Kadit Pidana Umum Satres Krim Polres Kuburaya, Ibda Elias, mengatakan hasil curiannya tersebut dijual pada penampung dengan harga Rp40.000 satu karungnya. Tempang ada banyak sekali makam yang rusak, peralunya ada 100 buah, kemudian ya berdasarkan penampung tersangka hanya dua yang mereka rusak, tetapi itu kan tidak menghilangkan perbuatan mereka. Kemudian untuk penjub barang yang dicuri itu dijual pada penampung, bukan penampung sebenarnya, dia hanya baru sekali beli, kemudian harganya itu pun hanya Rp5.000, ada 8 kilo itu belinya di depan, hanya sekitar Rp40.000. Untuk yang bersangkutan sampai saat ini masih ada teman sebagai saksi. Kapolres Kuburaya AKBP Wahyu Jati Wibowo menambahkan, keduanya nekat melakukan pencurian karena terhimpit ekonomi, dan satu di antara pelaku merupakan residivis. Kepolres Kuburaya AKBP Wahyu Jati Wibowo mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan dan penyelidikan mendalam terkait kasus pembongkaran makam tersebut.